Shalom teman-teman semuanya, apa kabar pada hari ini? Salam sehat dari saya, Erika Aresta Bersimarmata, untuk kita semua. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Aresta Bersimarmata. Saya dari KKR, GBKP Runggunang, lawan klasis Kalanjahe. Teman-teman, saya berumur 13 tahun dan saya bersekolah di SMP Negeri 2 Kalanjahe. Nah teman-teman, meskipun dalam COVID-19 seperti ini, tetapi saya yakin dan saya percaya, teman-teman semuanya ada dalam keadaan sehat dan suka cita. Teman-teman, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah memberkati kami dari pagi hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bersuka cita. Hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sepurna. Amin. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah Aku Dilahirkan Untuk Menjadi Berkat. Dan bahan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Sebelum Aku membentuk Engkau dalam rahim-Mu, Aku telah mengenal Engkau. Dan sebelum Engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguruskan Engkau. Aku telah menetapkan Engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka Aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Aku tidak pandu berbicara sebab Aku ini masih muda. Tetapi, Tuhan berfirman kepadaku. Jangan katakan Aku ini masih muda. Karena Aku ini masih muda. Tetapi, kepada siapapun Kuku Utus, haruslah Engkau pergi. Dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah Engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai Engkau untuk melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, dari bacaan kita, kita tahu bahwa Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Dan bahkan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita sebelum kita lahir pun. Tuhan memberikan kita banyak sekali berkat. Contoh kecilnya, kita masih dibangunkan di pagi hari. Nah, itu menjadi salah satu berkat kepada kita. Karena di sana, kita tahu bahwa kita tertidur pulas sepanjang malam. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga kita di dalam malam hari ini. Tuhan Yesus memberikan segalanya kepada kita loh teman-teman. Nah, sekarang giliran kita, bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan cara menjadi berkat kepada orang lain. Terkadang kita berpikir bahwa kita masih kecil. Jadi, kita belum bisa memberikan atau berbuat berkat kepada orang lain. Nah, menjadi berkat bukan hanya dalam hal-hal besar saja teman-teman. Dalam kehidupan sehari-haripun, kita bisa menjadi berkat kepada Tuhan Yesus. Contohnya, di rumah kita bisa membantu orang tua, memasak, menyapu rumah, mengepel, bersih-bersih rumah, menjaga adik, dan lain sebagainya. Itu berkat di dalam rumah. Nah, berkat di dalam sekolah, yaitu kita mematuhi peraturan yang ada di sekolah, tertib saat guru menerangkan, berteman dengan senang, dan lain sebagainya. Di lingkungan, kita bergotong-royong dengan sesama, dan kita bergaul dengan teman yang sama juga. Nah, teman-teman, karena dari situlah kita tahu bahwa Tuhan sudah mengenali kita dengan baik, dan itu adalah hadiah kita kepada Tuhan. Karena dari situlah kita menunjukkan kasih Tuhan kepada dunia ini, maka hidup kita akan menjadi berarti ketika orang lain merasakan berkat atas kehadiran kita. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertenggahan, hingga akhir. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, supaya kami dapat menjalankan firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Hanya inilah doa anak-anaknya Tuhan. Amin.